Selain pengelolaan lahan pertanian secara tepat dan benar, kunci utama sukses dalam budidaya cabai merah keriting atau CMK adalah terletak pada proses penyemayan benih biji cabai. Proses penyemayan benih biji cabai terlebih dahulu harus sudah melewati penyertiran, sehingga dapat dipastikan biji benih cabai berkualitas dan tidak terserang penyakit. Penyemayan benih biji cabai merupakan langkah awal dalam budidaya tanaman cabai, karena kegagalan dalam proses penyemayan akan berpengaruh pada keberhasilan budidaya. Benih-benih cabai berkualitas yang menghasilkan buah dengan produksi tinggi dan kualitas baik saat ini sudah banyak tersedia di tokoh-tokoh pertanian. Tentunya, perlu ada teknik penyemayan yang baik untuk mendapatkan bibit tanaman cabai yang baik pula, sehingga saat pindah tanam pada lahan, bibit tidak stres dan dapat tumbuh optimal. Maka dari itu, tahapan proses penyemayan harus dilakukan dengan sebaik mungkin. Ada pun cara menyemai cabai yang baik ialah pertama, menyiapkan media semai yang sehat dan steril. Salah satu media semai yang unggul yakni menggunakan pot tris semai benih, yang bisa didapatkan di toko online dengan harga terjangkau. Kenapa harus menggunakan pot tris semai? Selain harga terratif terjangkau, ukuran lubang yang tersedia tergantung dari selerap dari para petani. Namun, lebih disarankan memilih lubang pot tris semai yang sedang. Sebagai contoh, satu lembar pot tris semai berisikan 162 lubang. Memang banyak pilihan dimulai dari 200 lubang hingga puluhan lubang. Kemudian, tanah yang digunakan sebaiknya tanah kering, gembur dan steril, serta bebas dari bibit hama penyakit maupun bibit gulma lainnya. Bisa juga dengan cara penyaringan, sehingga tanah berbentuk pasir tergantung kebutuhan. Kemudian, penggunaan pupuk organik atau pupuk kandang atau pupuk kompos. Pupuk kandang berfungsi untuk menambah keseburan media semai. Pupuk kandang yang digunakan adalah pupuk kandang yang sudah matang atau sudah melalui proses fermentasi dan telah diayak agar halus dan mudah dicampur dengan tanah. Atau bisa juga menggunakan pupuk kompos dengan perbandingan 2 banding 1. Selanjutnya, sedikit pupuk NPK yang telah dihaluskan dengan fungisida dan bakterisida. Penggunaan pupuk NPK fungisida dan bakterisida ini bersifat fleksibel. Pupuk di sini hanya sebagai pelengkap apabila dirasa, unsur hal yang ada tidak cukup. Menggunakan potrai sebagai wadah semai cabai. Selanjutnya, tiap lubang terai diisi dengan media semai berupa penyempuran tanah, pupuk organik dan NPK 0,25 gram per lubang. Tambahkan kula pupuk organik berupa pupuk kandang atau pupuk kompos berbandingan tanah dan pupuk organik adalah 2 banding 1. Diamkan selama 4 sampai dengan 7 hari sebelum penyemayan benih cabai. Ada pun cara menyeleksi adalah dengan merendam benih pada air hangat selama kurang lebih 12 jam. Benih yang bernas akan tenggelam sedangkan benih yang mengapung menandakan benih yang tidak baik untuk disemai. Pisahkan dan buang gunakanlah hanya benih yang bernas untuk disemai. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi laman rakyatmenggul.disway.id